Oke cuy Halo semuanya wassap welcome back to my channel Yogi Pratama duwonsen only agak cuy oleh guys kali ini gua bermain wasteland survival dan seperti biasa gua akan menjalankan misi yang ada di sini guys ya misi paling burat berat misi paling elit dan modenya juga berat di saya yaitu kemisi apa misi pembajakan kereta Westar seperti biasa Bos ya misi ini yang mode hard emang bukan kaleng-kaleng seri wordnya guys jadi kita akan lacak langsung dan kita akan ke dataran banjir untuk melacaknya ya Kenapa ke kedataran banjir karena gua sekalian pengen nambang granit geser batu granit lah pokoknya yang putih itu gua lupa sih namanya apa ya gitu ya bukan granit sih gua lupa namanya marmer ya batu marmer karena batu marmer dibutuhkan buat apa buat kalian kalau Blanto buat bangun aliansi stasiun kita lagi progress ya jadi kita akan bangun aliansi disana coy ya di tempat gua karena kenapa butuh banyak marmer coy ya jadi marmernya itu emang lagi kampret-kampretnya kan nih butuh banyak coy jadi kita akan coba mengambil marmer kalau ada ya karena di dataran banjir itu hoki-hoki an gitu loh coy ya oke nah masalahnya kalau enggak hoki-hoki an kita nggak dapet sih ada yang dapat ada yang enggak ya biasanya sih ada ada dua biji atau tiga biji sih biasanya sih gitu oke langsung saja kita lihat guys ya oke akhirnya kita sudah sampai di dataran banjir kita akan memakai mode auto guys ya karena gua pengen cepat ya kemungkinan marmernya agak berat sih menurutku coy tapi semoga aja ada semoga aja lah coy ya oke langsung saja kita mengambilnya menggunakan auto tentu saja batunya kita akan pakai tapi di sini batunya banyak banget gua nggak tahu marmernya ada dimana coy jadi nanti kita akan cari dulu coy semoga ada Oke kita kita diganggu dari misi Wester juga kita kembali bandit-banditnya sekalian gitu guys ya ah tebel-tebel sih karena tirnya tir lima sih yang armornya tapi nggak bakal lama sih bisa gue handle coy ya oke nah di sini gua pakai Winchester biasa bukan Winchester yang satunya ya jadi ya masih bisa di handle lah ya Oke kita akan cari coba cari-cari cari-cari marmernya emang agak susah sih guys jadi warmer itu butuh extra energi ya tapi biasanya dapat juga di misi warmer itu di reward misi ya biasanya hoki sih kalau dapat ya tapi nggak balik lagi ke kalian kalian mau pakai yang mana coy nah seperti itu coy ya eh yaudahlah kita lanjut lagi dan bikin seperti apa langsung saja kita Oke guys disini juga ada indian kita akan ambil juga ya Nah disini gue ganti ramuan merah nih biar cepatlah sayang juga pakai salub ya langsung penuh sih kalau salub guys tapi apa-apa lah ya obat-obatan gue juga dikit sih jadi gua akan farming obat-obatan yang banyak lagi sih kemungkinan ya karena nanti gua bikin konten trial of Kenyon ya tuh apa ya namanya atau ujian gitu guys ujian lawan roh itu logo lupa namanya ah gitulah ujian roh ya pokoknya ya nanti ya kalau kalian setuju komen di bawah guys ya udah gua akan coba pakai ujian roh ya sebanyak apapun itu gua akan bertahan gitu ya semoga aja lah berhasil geser oke di sini gua akan cari marmer dan tidak ketemu ya udahlah ya marmernya enggak ada coy oke di sini enggak ada ke bentar-bentar di sini ya bener-bener enggak ada coy kek kita cari kita cari pastaga adanya granit yang banyak Oke Western diperbaru ya karena tuh tadi habis ngebunuh tiga apa penjahat yang dinyandrasi siapa gitu gitu aja ya Oke kita akan ambil dulu kalau punya kita akan ambil semua terus Oh ini sempet Hai bisa kebetnya aduh ngapain lagi gua tetap agak ngop gitu geser Oke ini tempatnya si beruang ya Hai nah biasanya marmer tuh ada di sini guys ini enggak ada sih kampret yaudah ya ya betfix enggak ada sih biasanya itu ada di sekitar-sekitaran apa ya namanya hewan-hewan langka begini gitu loh tapi ini enggak ada gitu loh eh yaudahlah ya langsung saja lah kita ke misi Westar kalau gitu guys ke biar nggak lama-lama ya kalian juga nunggunya ya kampret emang Oke cuy langsung saja kita menuju korestar dan inilah dia mode hard dan gua pakai baju dulu karena kalau nggak pakai baju bisa masuk angin ya guys ya karena naik kereta tuh bisa mabok gitu tanda-tanda-tanda bisa kan gitu kan kalau kedingin bisa mampuk itu kisah Oke langsung saja kita menuju ke Western dan seperti apakah ya musuhnya tapi gua sukanya misi Western itu apa yang namanya doke mode Brawl Mobile Legends gitu ya lurus aja gitu tapi kalau yang mode hard enaknya itu dia ada peti penyimpanan ada ya biasanya dapat bagus gitu atau drop bosnya itu lumayan sih bagus kesih biasanya dapat topi atau armor terserah sih bisa dapat nyawa juga atau kadang tuh bisa dapat masuk kecadang nikel gitu tapi yang mode hard ya Oke sekarang kita sudah sampai kita sampai bantai dulu bantai-bantai ya nah disini emang bantai-bantai lalu gila sih makanya buat saran ini kalau kalian kalau diwester had kok saran jangan diambil kalau pula ini ya karena gila nanti cya cya gak ngepot coy gumpang udah gitu dropnya itu ampas gitu loh tuh mbak bayu bisa diambil bantai-bantai nya ya keren gitu ya gimana bisa coy Hai saya udah nah boleh kebel kebel banget wajib aja pakai lemak repositor sama Winchester yang langka yang level 5 itu aja Winchester yang udah rare gitu kalau gak gitu gila men oke selanjutnya kan kita licu kita tinggalkan ya ringer komak yang lemak empat-empat enak sih walaupun dia tir 4 tapi enak mekaniknya itu tapi ya balik lagi cuma 200 buru jeleknya tapi yaudahlah gak apa lah kita pakai ya gue senengnya itu karena dia ada critical jadi criticalnya bisa muncul jadi criticalnya bisa muncul jadi criticalnya bisa muncul jadi lowan karat itu baiknya sempat geren banget sih nah ini aja kok lowan dia pakai itu lumayan atik pitnya itu lumayan gila jepet bat 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 langsung critical 200 300 coy gila sih apres gitu nah ini lihat gila tapi sayangnya cuma 210 itu yang sayangin tapi yaudahlah ya kalau udah punya lembaga tapi gue saranin ini dipakai buat misi-misi aja sih tapi kalau kalian mau ke sengkedan cemara atau ke tempat-tempat baru ini agak kurang jadi kurang warga nah disini kalau kalian dapat musuh misi yang gini nah gue saranin kalian bisa balik lagi gitu coy bisa balik lagi karena kan dia terhadang sama pintu ya jadi gue bisa nembak dari jauh gitu jadi enak semenuruh nah ini yang dipenjaga ini kan bisa di bisa di apa bisa ditembak dari jauh nah jajah-jajah aja tapi ingat pakai senjata yang sniper jauh aja sebab ada anjingnya juga tuh dia gak bisa nyerang coy kalau begini kita tinggal dia aja kalau begini sebulan tuh easy 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 bos kemungkinan sih bakal ketemu lagi kayak begini modinya sih kayaknya ya jadi musuhnya tuh bisa terstab disitu aja gitu cuman kadang kalau ada musuh yang bisa majak biasanya dia gak yang bisa dia tanpa dia melet tapi kalau untuknya di XP menurut gue bagus disini guys kalau untuknya di XP bahan XP ini bagus gitu loh ya tapi di R4 sama senjata kalian siap-siap aja di repair atau gak kalian kenangan di rusak sih gila sih ngeri pedes 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 tebal lagi kayak badak kayak badak badak bagus menubah disini tuh lihat menembak aja ngeri ngeri nah ini udah mau sampai oke ini ada di atas kita akan lawan bosnya bosnya ada di atas ini dia nih bosnya kita akan langsung sikat kita akan langsung bantai di atas ini tapi ingat kalau dia kita lewat nantinya harus cepet-cepet ngambil air itu dia karena dia bisa jatuh dari kereta dan sayang banget keluar semua jatuh gitu gak bisa diambil nah ini kan tuh cepet-cepet cepet-cepet jarang tuh gue dapat ini jangan turun dulu gue saran karena musuhnya ada tiga nah kan ada satu naik ini bisa kita lawan pakai melee kemungkinan mungkin gitu coy tuh tuh dia nah dapet whisky lumayan buat nambah-nambahin nah disini kita turun dulu kesini biar apa biar musuhnya tuh gak gombol gak gak turang kita banyak nah waktu itu kan enak dulu dia gak bisa nyerah karena pakai sepet-sepet biasa nah penembaknya itu bukan penembak gitu guys ya kalau penembak gitu dia megangnya itu sniper gitu agak jauh jadi kalau dia teman penembak itu kayak kalau enggak keman revolver biasanya pistol-pistol biasa gitu lho ya kaya pistol S dan gitu kita berhasil tapi sebelum itu gue akan ngambil ngambil-ngambil yang ada disini biasanya pentingnya bagus menurutku guys ya pentingnya bagus gak ampas-ampas amat gitu bisa nah ini bisa direpare sih nah ini aja gue ambil kayu ini kayu benang-benang bakal kondisi indial yang sih gentem aduh salah lagi gendul-gendul ini salah kalau bingung membingungkan juga dia ada tanda itu guys ada tanda-tandanya kalau tadi kan naik ke sebelah nah dia naik ke depan ke belakang lagi oke langsung saja kita selesaikan dan oh my god selesai langsung guys on demand itulah dia misi western misi paling elite menurut gue coy tapi buat kalian yang sudah mumpuni sudah mempunyai banyak ragamnya kalian bisa menjalankan misi western nih kalau udah level atas menurut coy tapi kalau untuk masih level di bawah 100 sih bisa sih harusnya ya cuman ya gitu balik lagi kalian armor ama healnya kuat enggak gitu senjatanya gimana gitu coy menurutku oke aliensi gue ke peringkat 5 dan kampret banget tapi enggak apa lah emang aliensi gue lagi gak fokus dulu ngejar dan kemungkinan sehabis ini kita akan naikin lagi ke peringkat 1 kita akan naikkan seperti itu coy oke kita akan langsung selesaikan misinya ke John Conrad kita akan laporan dan menerima reward dan reward ini lumayan ada lapis senjata tier 4 yaitu apa ya tadi gue lupa sih namanya nanti kita lihat dulu coy gue lupa namanya senjata lar sepanjang juga level 4 dan itu dapatnya itu di tabung rare juga sih oke itu mantap sih oh revolving apa gitu coy ya karabins smith anjir lupa gue nah kita akan selesaikan dan mendapatkan reward nya itu dia coin 120 lumayan buat beli gandum oke cukup cadang lewis nickel dan tarabins revolving ya tarabins smith tarabins revolving oke oke guys gue langsung cukup sampai sini bye bye semuanya